Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa Tolovisi Saat ini saya tengah berada di Gedung Akademik Center Uwin Raden Fata Palembang Tepannya pada Senin 18 Desember 2023 Dalam rangka Yudisium 187 Fakultas Ilmu Tarbiya dan Keguruan Uwin Raden Fata Palembang Berikut liputan Yudisium ke-87 Fakultas Ilmu Tarbiya dan Keguruan Dilaksanakan secara langsung di Gedung Akademik Center Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang Senin 18 Desember 2023 Kegiatan ini dihadiri oleh Dekan Fakultas Ilmu Tarbiya dan Keguruan Wakil Dekan I dan II Kabak TU dan Civitas Akademika Uwin Raden Fata Palembang Kegiatan ini dibuka dengan Tarik Gening Sriwijaya Pembacaan SK Pelantikan dan Peresmian oleh Dekan Pembacaan Orasi Ilmiah Kata Sambutan Dekan dan Wali Mahasiswa Serta Pengalungan Gordon oleh Dekan Fakultas Tarbiya dan Keguruan Prof. Dr. Ahmad Zainuri MPDI Selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiya dan Keguruan Mengucapkan selamat kepada para alumni yang telah diresmikan pada hari ini Dan mengucapkan terima kasih kepada para orang tua juga dosen yang telah memberi bimbingan sekaligus mentransfer ilmunya sehingga mahasiswa bisa dipuncak Yudisium pada hari ini Naila Amelia selaku mahasiswi berprestasi di bidang akademik dalam Yudisium berharap Untuk para alumni yang dilantik hari ini agar dapat segera mendapat pekerjaan Ataupun bisa melanjutkan pendidikan lebih tinggi Sehingga dapat mengharumkan nama baik Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang Yudisium ke-87 di FATK UIN Raten Fata Palembang yaitu Fakultas Ilmu Tarbiya dan Keguruan Dengan tema bahwa Yudisium atau mahasiswa yang melaksanakan Yudisium Tapan ini mempunyai karakter entrepreneurship edukasi Dalam hal ini bagaimana para alumni ini yang telah menerapkan ilmu pengetahuan dari Fakultas Ilmu Tarbiya ke masyarakat Mereka punya jiwa entrepreneur, kewirausahaan Jadi jangan sampai mereka ini sebagai guru hanya sekedar apa itu ngajar saja Tetapi jiwa entrepreneur-nya punya Bapak kedepannya untuk para alumni yang telah diresmikan pada hari ini, gimana Pak? Mereka harus secepat mungkin menyusulkan kondisi yang ada Jangan sampai sebagai alumni hanya tidur, tidur, tidur saja Mereka harus begitu tamat kuliah, harus bagaimana arahnya Mereka sebagai alumni, salah satu contoh mereka sebagai alumni Fakultas Ilmu Tarbi di Bahasa Inggris Bagaimana biasa menerapkan ilmu pengetahuan di sekolah-sekolah yang berkarakter bahasa Inggris tersebut Begitu juga di prodi-prodi lain Kalau tips dan trik itu, yang pertama itu gecep Harus gecep, kalau ada info-info kita harus nyari-nyari segera ya Terus dari pembimbing, itu beneran pembimbing enak Terus bisa meraih pembimbingnya juga Sama dari langit juga harus banyak-banyak berdoa Buat diri sendiri sangat berharap buat bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi Kalau bisa semoga ke luar negeri dan siswa, amin Semoga bisa ya Terus untuk win, ya tetap berkembang, maju Demikian berita yang dapat saya sampaikan Saya Indah Permatotami, reporter Rafa Televisi Dan kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!